Tahun politik 2024 sudah semakin dekat. Banyak partai politik mulai aktif melakukan manuver untuk merebut hati rakyat, demi kursi-kursi di pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan masing-masing partai, contohnya seperti menggunakan artis terkenal, yang ikut maju sebagai calon dewan. Namun bukan hanya para artis saja, banyak jurnalis pun terlihat terjun langsung di pesta politik mendatang. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Tapi ini bukanlah pertama kalinya kita melihat wartawan ikut ke dalam politik praktis. Contohnya Mutia Hafid, yang sebelumnya merupakan wartawan perang, terjun dalam politik praktis sejak tahun 2006 silam, dan memegang peran penting di legislatif. Ia memimpin 47 anggota Komisi 1 DPR RI, dari berbagai partai politik, serta 4 wakil ketua Komisi 1. Lalu juga ada Putra Nababan dan Muhammad Farhad, dua jurnalis senior di Indonesia yang juga ikut serta dalam pesta politik pada tahun 2019 silam. Memasuki tahun politik 2024, semakin banyak jurnalis aktif yang mencoba bersaing untuk menjadi wakil rakyat. Salah satunya Partai Perindo, yang kali ini mengirim beberapa jurnalis untuk maju sebagai calon dewan. Sebut saja beberapa nama jurnalis tersohor, seperti Prabu Revolusi, Aiman Wicaksono, Tomi Cokro, Ratu Nabila, hingga Dian Mirza. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dibahas. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sikap para calon karidat ini dalam membagi fungsinya di jurnalistik dan politik praktis? Apakah salah satunya harus dikorbankan? Selamat malam pemirsa. Bicara mengenai awak media ya, kita tidak asing dengan yang namanya harapan untuk menyuarakan kebenaran, kemudian juga hal netral atau netralitas proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan juga bangsa tentunya. Nah, media ini harus berpihak pada yang namanya etika, kepantasan, dan juga kepentingan bersama. Tidak hanya itu, media juga harus bertanggung jawab atas ruang publik, informasi yang juga disampaikan kepada masyarakat, yang seharusnya juga bisa menjamin independensi pelaksanaan pemilu 2024. Tapi jurnalis turun ke dunia politik ini ternyata bukan hal yang baru. Dinilai mengerti banyak hal dan juga paham apa yang menjadi problem publik, maka jurnalis ini bisa disebut pantas ada di tengah-tengah hangatnya ruang politik atau gelanggang politik negara ini. Kita akan bicara mengenai bagaimana jalan perjuangan para jurnalis di tengah politik yang menjadi bahasan episode one on one malam hari ini. Bersama saya, Fanny Maniar. Terima kasih telah menonton! Ya, masuk tahun politik 2024 pemirsa, para bakal caleg ini bermunculan dan berasal dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang berasal dari jurnalistik. Tapi ini juga bukan merupakan hal yang baru. Mengingatkan kita dalam beberapa peserta atau pesta demokrasi sebelumnya, dari jurnalis yang turun langsung ke gelanggang politik, ini juga ada beberapa, kalau tidak mau dibilang banyak. Nah, bicara mengenai jurnalis yang masuk ke ranah atau gelanggang politik praktis, membuat banyak pihak juga bertanya-tanya terkait dengan netalitas dan independensi. Apakah kedua hal tersebut saling bertentangan dengan politik di tanah air, atau justru menjadi keuntungan tersendiri dan bisa saling berkelindan? Kita bahas bersama dengan tamu pertama kita malam hari ini, yang sebenarnya sosoknya ini harus bikin saya sedikit hati-hati, soalnya KPI saya, Key Performance Index atau penilaian saya berada di tangan beliau. Mas Aiman Wicaksono, selaku pemimpin redaksi MNC News, dan juga bakal calon lagi Selatifah Tocalik dari Partai Perlindo. Mas Aiman, selamat malam. Selamat malam. Duh, tampak lebih bersinar, lebih glowing, lebih semangat ini. Biar gak salah sama Fani. Mas Aiman, aduh saya langsung saja sih bahas, karena sudah lumayan viral begitu, tapi belum sempat saya japri terkait dengan cuitan Mas Aiman, yang kemarin sempat bereaksi terkait dengan netizen yang mempertanyakan, jurnalis turun ke dunia politik atau gelangang politik, ini masih bisa netral, masih bisa independen, masih bisa amanah gak sih? Pertama, saya harus sampaikan dulu. Jurnalis itu gak boleh netral. Tidak ada satu klausul pun di kode etik, tidak ada satu klausul pun di ilmu-ilmu tentang komunikasi masa, atau ilmu-ilmu jurnalistik yang meminta agar jurnalis itu netral. Gak ada satu pun. Yang adalah jurnalis harus independen. Itulah kemudian yang tertuang dalam kode etik jurnalistik pasal satu. Bahwa jurnalis itu harus berlaku bersifat, bersikap independen. Dan harus menjaga independensinya. Beda antara netral dan independen. Netral itu benar-benar berada di tengah, gak berpihak. Sementara jurnalis harus berpihak. Pada apa? Pada kebenaran, pada kepentingan publik. Itu yang harus dipegang. Ketika bicara soal itu, ada gak perbedaan antara jurnalis dengan politisi? Tidak ada. Karena dua-duanya menggunakan nurani. Hanya satu hal nih. Politisi itu biasanya, dia punya patron. Siapa? Ketua umumnya dan lain sebagainya. Atau koalisinya. Sementara jurnalis, patronnya adalah nurani. Itu yang harus dipegang, kan? Nah, dua hal ini sebenarnya ketemu. Kalau politisi patronnya menggunakan nurani, maka dia akan sama seperti jurnalis. Punya perjuangan yang sama. That's what makes the difference. Kalau seseorang yang dari background politikus atau politik, turun sebagai politikus. Dan mereka yang berangkat dari dunia jurnalistik, turun ke politik. Ini yang menjadi motivasi atau aspirasi Mas Aiman ketika mengiyakan tawaran untuk menjadi calek. Karena sesungguhnya dunia yang sama. Contoh saya sampaikan. Jadi, kalau kita bicara kondisi ideal ya, pimpinan partai politik tidak akan mengkhianati rakyat. Kenapa? Karena kalau mengkhianati rakyat, dia akan tidak dapat. konstituennya tidak akan memilih partainya. Tapi, ya kan dia terikat dengan koalisi. Nah, koalisi ini yang kemudian, apa namanya, berlaku hubungan patron-patron klien ya. Patron klien. Di mana, patronnya itu, dia harus mengikuti katakanlah koalisinya. Itu yang kemudian mungkin akan dianggap, bisa jadi berseberangan, bisa jadi sama, bisa jadi kadang-kadang sama, kadang-kadang berseberangan. Tapi, saya yakin, dimanapun politisi, dia punya nurani untuk membela kepentingan publik. Every politician. Betul. Meskipun dia punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya, pasti kepentingan. Politisi itu, pasti berpikir soal bagaimana dia bisa punya suara yang banyak. Punya kursi yang cukup. Punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk menyebarkan pengaruhnya yang positif. Gak bohong, saling membutuhkan satu sama lain. Berkompetisi dan sebagainya, kan? Nah, itu. Nah, disitulah jalan yang kemudian harus ditempu oleh politik dan politisi. Nah, Mas Ayman kalau begitu, sorry, konfirmasi saya, saya ingin konfirmasi lagi. Berarti Mas Ayman akan mendaftar sebagai bakal calon legislatif. Sudah mendaftar? Sudah pilih yang berat ya? Iya dong. Sudah ada bocoran belum sih lawan-lawannya siapa saja nanti yang ikut dalam kompetisi? Yang baru ini kan belum ya, tapi yang lama kan kita bisa lihat siapa yang bertarung di situ, siapa yang mendapatkan kursi di situ, kita bisa lihat juga. Nah. Orang-orang hebat semua lah. Ya, biasanya kalau yang turun ke katakanlah DPR kan berarti kan ranah pusat begitu. Wilayah-wilayah pusat, persaingannya juga akan lebih panas begitu, Mas Ayman. Udah cukup siap ya? Ya, kalau sebagai jurnalis senior kan juga sudah melaksanakan, apa ya katakanlah melewati pesta demokrasi bertahun-tahun sebelumnya. Dari 2004 bahkan. 2004? Pemilu langsung. Oke, 20 tahun ya dua dekade. Iya, 20 tahun betul. Tahun ini? Tapi saya bilang ini, menang atau kalah itu kan takdir Tuhan. Tapi yang paling penting adalah terus berjuang. Dan saya menempatkan diri bahwa saya akan terus berjuang untuk melawan kecurangan. Oke. Bicara soal perjuangan nanti saya akan dalami mungkin sekaligus untuk closing statement begitu Mas Ayman. Tapi kalau kita bicara lagi soal tadi, Mas Ayman ini kan dikenal sebagai jurnalis yang cukup vokal begitu ya. Netizen, kemudian juga kalau saya juga sebagai junior juga banyak belajar dari Mas Ayman gitu untuk lebih vokal. Lebih berani begitu dalam menyuarakan sesuatu kebenaran gitu. Terlepas dari lawan kita adalah orang yang punya kuasa atau power lebih besar daripada kita misalnya. Apakah itu juga akan bertahan dan tentu saja konsisten ketika nanti Mas Ayman Amin dan Rabbal Alamin terpilih menjadi legislatif, legislator? Kalau satu kata yang saya gunakan adalah berjuang, maka konsistensi itu yang menjadi kekuatan. Jadi saya harus konsisten dong. Ketika saya berjuang di jurnalistik, maka switch, tinggal switch, tinggal dipindahin. Saya akan berjuang juga di politik. Tujuannya sama. Melawan kecurangan, membela kebenaran. Itu yang harusnya. Memang terkesan klise, tapi itulah perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang Ayman gitu ya. Jadi bagi saya sekali lagi, menang itu takdir Tuhan. Karena nggak ada yang tahu menang atau kalah, yang penting kita usaha. Tapi yang jelas yang tidak akan saya berhenti adalah soal berjuang. Mau dimanapun saya, apakah di jurnalistik, apakah di politik, atau dimanapun. Saya akan tetap berjuang untuk melawan kecurangan. Oke, berjuang adalah nama tengah sekarang dari Ayman, berjuang di cek cuman. Tapi Mas Ayman, kemarin dari Aliansi Jurnalis Indonesia atau Aji mengatakan, kalau para jurnalis yang mau turun ke politik. Terus mundur? Iya. Itu gimana? Ada komentar? Dan itu benar. Jadi memang tidak ada satu undang-undang pun yang mengharuskan, apakah undang-undang 4099, ataukah undang-undang penyiaran, misalnya gitu. Tapi ada kode etik jurnalistik yang harus diikuti. Yang tadi saya katakan, pasal satu soal independensi. Dan saya sudah menuliskan di Twitter saya, bahwa saya akan mundur pada saat DCT ditetapkan, daftar caleg tetap ditetapkan. Apalagi nanti pada saat kampanye, sampai pencoblosan. Jadi saya akan non-aktif dari... Sama sekali? Iya, betul. Dan aktif dari kegiatan jurnalisme. Ini sekaligus deklarasi nih, bahwa saya akan berhenti atau non-aktif ya, bukan berhenti, so, maaf. Non-aktif menjadi jurnalis sepanjang kampanye hingga pencoblosan. Ketika DCT nanti sudah muncul, sekitar bulan November. Sampai Februari. Pencoblosan Februari ya. Ya, subjektifitas saya sebagai bawahan Mas Aiman, sebagai tim dari Mas Aiman, berarti ya harus menghadapi kenyataan seperti itu juga pemirsa. Dan itu sebuah konsekuensi. Tapi sekarang kan, kenapa nggak dari sekarang? Pertanyaan gitu kan. Kenapa nggak dari sekarang? Dari DCS misalnya. Loh, DCS itu masih panjang. Penjalan. Masih prosesnya. Satu, proses administrasinya. Yang kedua, nanti masukkan dari masyarakat. Eh, ini caleg A, caleg B, caleg C. Nggak layak loh untuk jadi caleg nih. KPU dikasih masukkan oleh masyarakat. Nah, ini ada prosesnya tuh. Bisa jadi nanti kan tengah jalan dikat. Nggak ada yang tahu. Namanya juga daftar caleg sementara. Atau nanti dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Persyaratan administratif. Mungkin ada permasalahan-permasalahan lain. Mungkin bukan saya. Yang lain misalnya bekas narapidana dan lain sebagainya. Itu mungkin muncul permasalahan yang lain. Jadi, masih bisa banyak terjadi selama DCS ini. Sampai nanti penetapan DCT. Nah, ketika penetapan DCT, maka dia harus menaktif. Sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap komitmen etika dari jurnalisme. DCT ditetapkan berarti pada tanggal? Sesuai jadwal 4 November. 4 November, oke. Punya 75 hari berarti Mas Aiman untuk kampanye? Oh, udah dihitung ya? Lumayan. Kan jurnalis harus riset. Sekitar berapa berarti? 3 bulan? 3 bulan. Tapi Mas Aiman bisa gitu menggunakan. Nggak sampai 3 bulan sih? Nggak sampai 3 bulan bahkan gitu. Menurut Mas Aiman, waktu tersebut ideal nggak sih? Untuk turun serta gitu ketemu sama konstituen. Menyorakan aspirasi. Merangkul mereka untuk turun, katakanlah bergabung bersama-sama dengan Mas Aiman. Saya pikir 3 bulan cukup ya waktunya untuk kemudian menyosialisasikan. Karena kemarin 5 tahun lalu, 2019 itu kan lebih panjang. Kalau salah 7 bulan. Dan ketika kampanye kan kita bicara kos ya, biaya. Oh itu? Biaya tinggi. Kita berusaha untuk menekan politik berbiaya tinggi. How? Ya salah satu diantaranya dengan mengecilkan masa kampanye. Meskipun ada juga, ya nanggung dong. Kalau gitu jangan proporsional terbuka. Proporsional tertutup aja. Oh itu hal yang beda. Kalau proporsional tertutup maka itu bicara bukan soal penghematan. Tapi soal demokrasi yang terancam. Saya pribadi mendukung proporsional terbuka. Itu yang juga akan disuarkan kepada konstituen. Juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Ferindo Pak Aritanu untuk menyampaikan bahwa mendukung proporsional terbuka. Tapi kan kita menghormati apapun keputusan makam konstitusi yang mungkin dalam pekan ini akan diputuskan atau mungkin pekan depan. Semoga berpihak kepada kepentingan masyarakat ya. Karena kita kan negara berdemokrasi. Nah Mas Aiman kita bicara lagi mengenai rencana kampanye tersebut gitu. Daerah Mas Aiman kan katanya daerah panas tuh tanda kutip ya Jakarta Timur. Selain itu tantangannya sebenarnya sebagai legislator daerah ini tuh seperti apa? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat terutama wilayah Jakarta Timur dan juga DKI Jakarta secara keseluruhan? Serta tentu saja masyarakat Indonesia secara keseluruhan begitu. Tapi kita bicara dari dapil Mas Aiman dulu deh. Ada banyak yang harus dipelajari dari daerah Timur sebagai dapil yang mungkin nanti saya akan berada di sana. Tentu yang paling penting adalah turun ke bawah, terjun langsung ke masyarakat. Dan mendengarkan apa yang kemudian mereka keluh kesahkan, mereka ingin perjuangkan. Tentu ini menjadi hal yang penting. Tentu data-data itu sebagian sudah saya miliki gitu ya. Tapi kan kita perlu turun ke bawah. Aiman kan selalu berusukan turun ke bawah ya. Programnya juga berusukan. Dan bahkan beberapa tahun kemarin, dari 2013 sampai sekarang pun ya, berarti 10 tahun saya selalu berkeliling hampir ke seluruh Indonesia. Hanya dua provinsi yang belum pernah saya, satu provinsi bahkan, Gorontalo. Sisanya sudah pernah semua. Oke, mungkin dengan cara menjadi ini bakal calon legislatif bisa ke Gorontalo, 34 provinsi. Amin. Tapi berarti kan salah satu kekuatan Mas Aiman ya, bisa dibilang begitu dengan pengalaman Mas Aiman turun, berusukan seperti itu adalah bertemu dengan rakyat, bertemu dengan konstituen, dan you seemed happy about it. Apa yang membuat Mas Aiman ini nyaman gitu ketemu sama orang di lapangan, panas-panasan, mungkin juga hujan seperti itu? Beda antara di studio dengan lapangan, beda. Ini kita bicara soal TV ya. Iya, juga. Kalau di TV, di studio kita hanya bisa melihat oh narasumber. Narasumber ya, kemudian kita bisa gali keterangannya, datanya, dan sebagainya. Tapi kalau di lapangan, bahkan tembok pun, dinding pun, lalu kemudian suasana ruangan, dan lain sebagainya, itu bisa menunjukkan sesuatu tanda, menunjukkan sesuatu hal, menunjukkan sesuatu data yang bisa kita ambil dari situ. Contoh misalnya, ini di episode saya yang terbaru soal timnas kemarin ya. U-22 itu, U-23 kemarin ya, U-23 yang... Yang dari Sea Games? Sea Games, U-22. U-22, bukan U-23 ya? Di tahun 2023 maksudnya. Setahu gue sih U-23, oh U-22 ya? Oke, oke, nanti dikat ya. Timnas U-22, timnas Garuda lah kita sebutnya ya, itu kan ada banyak hal-hal yang saya bisa eksplorasi. Di mana itu misalnya? Di ruang ganti. Nah, ruang ganti seperti apa itu kan eksplorasi sendiri yang tidak kemudian bisa dieksplorasi ketika saya wawancara hanya di studio. Nah, demikian juga dengan konstituen. Dengan konstituen, itu kita beda ketika kita hanya mendengarkan dari data, misalnya melihat dari data, tapi dengan turun langsung kita dapetin hal yang luar biasa baru, luar biasa valid ya, karena langsung turun ke lapangan dan kita bisa merasakan langsung ambiensi atmosfernya. Oke. Keluarga komentar apa, Mas? Dengan waktu Mas Aiman mengatakan, aku mau maju jadi caleg. Mereka dukung apapun yang saya jalani, selama itu kemudian baik untuk bangsa dan negara, untuk keyakinan kita semua bahwa kita ingin negara ini lebih baik, masyarakat lebih baik, berjuang untuk hal yang lebih baik, melawan kecurangan, menggapai kebenaran. Terakhir mungkin Mas Aiman pesan mereka, atau ya mungkin pesan dari orang terdekat begitu yang Mas Aiman akan pegang gitu, ketika nanti lagi-lagi, amin ya robbal alamin, Mas Aiman duduk menjadi anggota dewan. Teruslah berjuang, dimanapun kita berada. Wadah tidak menjadi terlalu penting, yang penting adalah nurani kita, untuk terus mengatakan kebenaran, kendati itu pahit. Mas Aiman nih, aduh saya benar-benar berdoa, semoga dengan niat yang baik ini, perjuangan tersebut juga akan membuahkan sebuah hasil ya, karena kan kalau misalnya dalam Islam mengatakan, usaha atau, sorry, niat yang baik, kemudian juga usaha yang jujur, insya Allah dijabah ya, oleh Mas Aiman. Amin. Terima kasih Mas Aiman, atas waktunya, karena durasi sudah habis, saya harus tukar lagi, saya harus memberikan giliran kepada rekan jurnalis yang lain, yang juga akan bercerita dalam one on one kali ini. Sehat dan juga sukses selalu Mas Aiman. Sama-sama. Kita ketemu lagi. Kakak Fani, sehat selalu, dan terus berjuang. Terus berjuang. Walaupun saya non aktif nanti. Oke, gak apa-apa. Perjuangan Mas Aiman diteruskan oleh teman-teman yang masih bertugas. Siap. Terima kasih Mas Aiman. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, saya masih akan kembali dengan rekan jurnalis lainnya, yang juga ikut turun dalam gelanggang politik tahun 2024, atau Pesta Demokrasi 2024. Tetap bersama kami, one on one akan segera kembali. Memasuki tahun politik 2024, banyak pihak mengingatkan kepada seluruh media, agar bersifat netral dalam menyampaikan informasi. Catatan soal ancaman terhadap kemerdekaan pers Indonesia, juga diwanti-wanti oleh aliansi jurnalistik independen atau AJI. Politik praktis dinilai akan merusak reputasi media dan jurnalis. Selaku organisasi wartawan, aliansi jurnalistik independen mengaku memiliki hak moral untuk mengingatkan. Media diharapkan jangan sampai digunakan sebagai tunggangan untuk sebuah kepentingan politik satu pihak. Media terus diingatkan untuk memiliki tanggung jawab besar untuk melayani kepentingan publik. Lantaran kental aroma partisan, kondisi media dikhawatirkan tak lagi lurus, menjalankan fungsi dan perannya. Kode etik jurnalis harus terus dipegang teguh dalam peliputan pemilu. Sebut saja ketika menyajikan informasi dari lembaga survei. Misalnya, jurnalis tak bisa menerbitkan berita dari satu lembaga survei saja, namun harus ada perbandingan. Bagaimana sikap persi Indonesia menghadapi tarik-menarik seperti itu? Persoal ini tentu menjadi aktual untuk diurai dan dipetakan. Sementara itu, Aiman Wicaksono, selaku jurnalis senior yang juga terjun ke dunia politik, menegaskan di akun media sosial miliknya bahwa ia tetap berkomitmen untuk menjaga etika. Ada banyak yang mendukung pencahayaan saya, tapi ada juga yang pertanyakan dan ada pula yang menghujat. Tentu ini bagian dari perjalanan kehidupan saya dan saya menikmatinya. Yang jelas, saya tidak akan pernah berhenti berjuang untuk melawan kecurangan. Ya, pemirsa tamu saya yang kedua malam hari ini, gimana ya bilangnya? Berangkat dari rekan kerja sama-sama, begitu hampir sama-sama setiap hari, kemudian sekarang saya akan berhadapan langsung dalam agenda yang bisa dibilang berbeda. Kami berdua sama-sama mengabdi pada akurasi data dan informasi yang disajikan kepada penonton, tapi sekarang tampaknya saya harus siap-siap melepas ia terbang, mengabdi kepada rakyat. Reinhardt Sirait, manajer MNC News sekaligus bakal caleg Partai Perindua. Selamat malam, Reinhardt. Selamat malam, Fani. Ini rasanya kayak ngobrol biasa ya. Sebenarnya. Saya akhirnya diwawancara sama Fani Manier. Ah, saya akhirnya bisa mewawancara Reinhardt Sirait. Tapi saya dari dulu sampai sekarang penasaran sebenarnya. Gimana-gimana? Dan juga awal tentunya ketika Reinhardt ini memutuskan, oke, saya maju jadi calon legislatif. Sebetulnya ceritanya cukup panjang juga ya, Fani. Jadi, menjadi bacaleg atau berarti turun langsung ke dunia politik praktis, itu memang sudah menjadi salah satu apa yang pernah saya pikirkan. Karena saya memang secara pendidikan, kemudian juga isu yang saya kawal, yang Fani juga mungkin juga tahu gitu ya, saya mengawal isu politik dan demokrasi. Jadi, ketertarikan itu sudah mulai ada, dan saya pikir mengapa kemudian saya tidak ikut terjun langsung, sehingga apa yang bisa saya lakukan bisa lebih besar kontribusinya. Meskipun juga sebagai jurnalis kita punya kontribusi yang besar dalam mengawal isu-isu politik dan juga demokrasi. Jadi, ketika saya tahu bahwa ruang-ruang politik kita itu harus diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi gitu. Fani, saya juga pastikan, kita sering lah ya, diskusi, kita ngobrol, kita kerap kali bertemu dengan para elit politik misalnya. Sedihnya adalah kadang-kadang kita menemukan ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Sebagai jurnalis yang ikut mengawal itu, saya pikir karena kita juga punya kepentingan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan juga kita seringkali melakukan komunikasi dengan para pemangku kebijakan, para elit politik, kita punya jembatan di situ. Kita bisa punya peran yang cukup besar ketika akhirnya menjadi seorang anggota legislatif. Itu yang kemudian saya berpikir, oke, it is time untuk turun dan mewakili apa yang saya mau wakili, menyuarakan apa yang saya mau suarakan, apalagi di 2024 itu pemilih muda, usia-usia kita gini, anak-anak muda, itu mendominasi kan, 50% lebih. Yang paling tepat untuk mewakili kita ya, orang-orang yang kemudian juga tidak terlalu jauh dengan kita. Jadi saya pikir 2024 ya saatnya untuk maju. Tapi kan gini ya, apalagi kalau kita sudah melihat bagaimana contoh-contoh yang sudah ada, stigmanya kan ketika kita punya idealisme tadinya, Renhat, terus kemudian ketika kita turun langsung ke dunia tersebut, kita bisa jadi berubah, kita bisa jadi mengikuti arus. Ada ini nggak apa ya namanya semacam persiapan begitu, supaya tidak terjerumus dalam praktik-praktik ilegal, praktik-praktik yang ya kita tahulah gitu, sangat sulit gitu untuk diberantas di dunia perpolitikan, di gelanggang politik negara ini. Gimana caranya? Caranya saya sendiri sudah berkomitmen bahwa ketika nanti saya turun, saya tidak mau menggunakan politik uang. Itu dulu tuh, dari situ dulu saya menggunakan media-media lain yang itu tidak melanggar atau tidak mengesahkan jalur-jalur curang. Nah kalau dari awalnya saja kita sudah tidak menggunakan cara-cara kayak begitu, saya sih yakin bahwa dalam perjalanannya nanti ketika misalnya dipercaya, kita bisa menghindari dari hal-hal yang seperti itu. Karena kita kan sering melihat ya bagaimana para mangkuk kebijakan, para elit itu ditangkap, terkait dengan kasus-kasus korupsi misalnya. Karena yang kita sering cermati adalah proses di awalnya saja sudah tidak baik kan. Nah, makanya ketika kita turun ini, di era yang sudah sangat terbuka ini, ada banyak sekali saya yakin jalur-jalur lain yang kita juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, ada banyak platform lain yang bisa kita gunakan supaya kita terhindar dari praktek-praktek lancung seperti itu. Jadi di beberapa negara sudah terbukti bahwa seorang calon presiden misalnya bisa terpilih hanya karena dia masih menggunakan sosmed. Itu kan murah ya, kampanye murah tapi berimpak. Terus kita punya gagasan yang bisa diterima dan memang make sense. Jadi untuk menghindari kita terbawa arus itu dari awal, kita mau terjun, kita sudah harus membentengi diri. Kalau saya sih begitu mikirnya. Jadi ya mudah-mudahan komitmen itu bisa terus kita, bisa terus saya teruskan dan konsisten. Tentu harapannya begitu sehingga tidak terhindar dari hal-hal yang negatif lah, yang berbahaya. Tapi tenang, walaupun nanti Reinhardt terjun begitu ya, pepirsa, mencalonkan diri, kemudian melaksanakan tugasnya mulai dari kampanye. Dan kalau jadi amin ya robbal alamin jadi gitu sebagai legislator, teman-temannya yang tentu saja tidak akan melupakan, tetap akan mengawal, menjaga, Reinhardt tetap berada di jalan kebaikan. Karena seperti hubungan ya, kalau diawali dengan niat baik kan biasanya prosesnya jadi baik. Sebaliknya kalau niatnya jelek, prosesnya juga. Makanya semua itu tergantung awal niatnya apa, niatnya mau memperkaya diri, niatnya mau mencari keuntungan, ya itu berarti sudah pasti tuh dalam perjalanannya ya nggak akan... Ada aja ya. Ya pasti akan tergoda gitu, tapi kalau niat awalnya adalah kita mau membawa isu yang kita kawal, kita punya keyakinan bahwa kita bisa berbuat lebih, bukan untuk memperkaya diri, ya sepanjang perjalanannya saya pikir akan baik. Dan sekarang banyak kok politisi-politisi yang baik, banyak kok politisi-politisi yang tidak terjerat kasus hukumnya, itu juga bisa menjadi contoh tuh, jadi jangan kemudian juga kita mah hanya melihat beberapa orang saja, kemudian tuh jadi stigma bahwa semuanya berarti begitu. Kasian dong para legislator gitu ya. Ya masih jujur, masih bersih, dan itu banyak saya yakin. Oke. Nah, bicara mengenai isu yang dibawa, ingatkan saya lagi, berarti Reinhardt, DAPIL, sorry, DPRD, caleg DPRD. DPRD DKI Jakarta, DAPIL? Rencananya DAPIL DKI 6. Nah, berarti DKI 6 itu Jakarta Timur ya? Jakarta Timur itu kecamatan Cipayung, Pasar Rebo, Cibubur, dan sekitarnya di situlah. Nah, di situ memang tempat saya lahir dan besar. Oh my God, manjak. Ini istilah yang biasa saya gunakan kalau saya sedang ngobrol biasa dengan Reinhardt. Nah, berarti isu apa yang kira-kira akan Reinhardt bawa gitu, terutama kalau kita bicara mengenai konstituen anak muda, milenial? Nah, karena saya sudah ya dari lahir di sana ya, berinteraksi dengan masyarakat di sekitar DKI 6. Saya sudah tidak begitu asing lah dengan bagaimana pola interaksi kebutuhan masyarakat di sana. Karena memang secara spesifik saya sudah melihat bahwa kalau Jakarta Timur itu kan memang daerah yang pusat tempat orang tinggal ya, pemukiman. Kemudian Jakarta Timur ramai. Ramai, kemudian juga ekonominya, ekonomi masyarakat, yang UMKM, yang kemudian juga pasar, kan begitu ya, Jakarta Timur. Jadi, nah itu tuh yang kemudian sudah saya identify. Nah, kalau kemudian Fahni tanya apa yang mau saya perjuangkan, atau mapping apa yang ada di daerah sana, saya pikir ya tidak jauh dari kemudian kebutuhan masyarakat yang seperti itu. Itu kalau kemudian kita bicara soal ekonomi. Tapi kalau kita bicara soal sosial politik gitu ya, di Jakarta Timur itu kan juga sangat majemuk. Jadi, lintas etnis, ada gereja, ada masjid, ada tempat-tempat ibadah yang lain, dan semuanya rukun. Nah, itu yang perlu kita kawal bersama-sama gitu. Jadi, saya pikir isu-isu soal sosial, politik, pemerintahan, kebijakan, komunikasi, itu yang saya pikir akan menjadi ranah-ranah yang saya mau kawal. Yang itu kemudian, saya tahu di DPRD itu kan ada komisi 1 atau komisi A ya, yang itu meliputi hal-hal yang sifatnya politik, pemerintahan, masyarakat, kehumasan. Nah, hal-hal itu yang saya pikir mau saya untuk bawa kalau nanti memang dipercaya oleh masyarakat. Interesting. Jadi, Jakarta Timur itu semacam kayak citra kecil dari Indonesia ya, penuh dengan kemajemukan, tapi toleransi juga harus dijaga dan juga terlihat begitu ya. Dan masih banyak masyarakat itu yang kental dengan adat istiadat ya, budaya-budaya wetawi misalnya, atau hal-hal yang mungkin di daerah lain sudah mulai hilang kebiasaan-kebiasaan waktu kecil. Di Jakarta Timur itu masih hidup loh, masih ada, karena masyarakat kan banyak, luas, dan semuanya hidup rukun gitu. Jadi, memang menarik Jakarta Timur ini, kalau tadi Mas Saiman katakan Jakarta Timur itu memang dapil yang cukup panas, panas memang iya betul, tapi ya juga kita lihat Jakarta Timur memang ini unik dan sangat majemuk. Dan tentunya menjadi warna tersendiri begitu ya, untuk dibawa di DPRD seperti itu. Nah, bicara mengenai DPRD lagi, Reinhardt, ada yang bikin saya penasaran gitu, kita Cie, Reinhardt. Ini banyak penasarannya ya? Iya dong, namanya juga wartawan kan, banyak penasaran, tindak lanjut belum tentu. Jadi gini, Reinhardt membawa aspirasi saya, Cie, kita kaum muda nih, tapi kan yang namanya anak-anak muda tuh apalagi yang turun ke dunia politik, lagi-lagi suka ada citra karena anak kemarin sore, belum punya pengalaman, aspirasi kita tuh kayak semacam di nomor duakan begitu. Kalah begitu dengan praktek atau habit yang sudah berlangsung begitu lama dari para senior-senior, tetua-tetua ini gitu. Gimana caranya kalau dari kacamata Reinhardt, anak muda ini bisa bikin perubahan? Banyak yang mungkin antipati ya anak muda dengan politik, dan akhirnya pun banyak juga yang melihat bahwa anak muda itu belum saatnya ada di politik gitu. Nah, kalau berbicara soal itu ya saya pikir memang ini tahunnya anak-anak muda, sudah jelas secara data juga pemilihnya pemilih muda. Jadi ya memang tidak bisa kemudian langsung mengubah bahwa politik harus diisi semua anak muda, memang nggak akan bisa gitu. Karena kan juga masih banyak senior-senior yang punya kemampuan, yang juga punya kapabilitas, yang punya pengalaman, yang juga masih layak di sana. Tapi perlahan-perlahan itu sudah harus digaungkan semangat anak muda terjun ke politik. Dan saya pikir sekarang sudah mulai banyak sih ya, sudah mulai banyak yang tertarik terjun, bahkan sudah menjadi anggota DPR RI atau DPRD. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan dengan ditunjukkan bahwa menteri juga sudah ada anak muda gitu, jadi pelan-pelan lah kita mulai masuk, sudah mulai bisa berbuat lebih. Nah, contoh yang paling baik adalah ketika kita sendiri itu menjadi contoh ke masyarakat bahwa anak muda itu oke gitu. Jadi jangan sampai nih, kita-kita yang muda ini ketika terjun ke politik justru menjadi contoh yang buruk, malah jadi orang jadi males gitu. Malah jadi nggak mau lagi mau terjun ke politik. Jadi contoh yang terbaik adalah dari kita sendiri sih yang memang mau turun ke dunia politik gitu Pak. Oke, terakhir mungkin Reinhardt karena saya sudah disounding ini, sebenarnya masih banyak lagi yang bikin saya penasaran. Tapi mungkin sebagai closing statement sekaligus. Apa yang ingin Reinhardt ubah dari Jakarta khususnya karena sebagai calon legislatif DPRD ya? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu kita sempurnakan begitu dari yang namanya Jakarta? Ketanya serius ini ya. Sebetulnya Jakarta sekarang setelah melewati banyak kepemimpinan gubernur, kita sudah merasakan sudah semakin baik ya. Sudah semakin baik, sudah semakin transparan, tetap kelohan juga sudah semakin baik. Tapi kalau kemudian ada yang perlu diperbaiki lagi-lagi, saya pikir adalah ini soal bagaimana uang yang besar itu. Jadi per tahun itu kan APBD-nya DKI itu kan 70 triliun rupiah, sekitar segitu ya. Nah Fani bayangkan aja, uang sebanyak itu kalau kemudian tidak disalahgunakan, itu kan bisa sekali untuk berdampak kepada masyarakat. Bisa sekali untuk menggunakan program-program yang prioritas. Nah itu yang perlu kita kawal tuh, bahwa dari uang itu digunakan ke program prioritas. Bukan program-program asal-asalan, hanya sekedar bikin program, hanya sekedar ngabisin anggaran, tepat guna. Itu perlu sekali. Jadi tata kelola pemerintahannya yang itu menurut saya perlu kita cermati bersama. Nah ini nih anak-anak muda dan Partai Perindo yang mudah-mudahan di 2024 punya keterpilihan di DKI Jakarta. Bisa memberikan warna di situ, bisa membawa semangat Indonesia Sejahtera yang juga bisa kita terapkan di DKI Jakarta. Karena Jakartanya kan ibu kota. Betul, pusat. Pusat semuanya begitu, sekarang masih ibu kota nanti kan juga berganti ya. Tapi kan ini pusat. Tapi tetap kegiatan ya. Iya, jadi ya saya pikir soal tata kelola dan juga pengawasan anggaran sebagai fungsi legislatif itu yang perlu dikedepankan. Nice, ini menjadi sebuah perubahan. Niatnya sih ingin menjadi sebuah perubahan dan saya benar-benar mengaminkan. Saya benar-benar berdoa agar niat baik untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik lagi ini. Dijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, semoga diberikan kepercayaan juga oleh masyarakat. Sehingga kita bisa punya warna baru lah, energi baru buat Jakarta. Energi muda Jakarta. Energi muda Jakarta. Ih, cakep dibuatlah jadi bumper buat jadi tagline. Reinhardt Sirait berikutnya. Baik, Reinhardt terima kasih sekali. Thank you. Atas informasinya, sorry, berbagi gitu. Informasi kayak narasumber. Ini kan bukan narasumber biasa ya. Nanti obrolan yang lain, kita langsung setelah ini ya. Tentu saja. Terima kasih, Reinhardt. Kita ketemu lagi ya di next, apa namanya, next session lebih tepatnya. Setelah ini lebih tepatnya ya. Setelah program One on One ini berakhir. Terima kasih, Reinhardt ya. Salam sehat selalu, Ci. Sukses selalu ya. Pemirsa, masih ada satu narasumber lagi, masih ada satu tamu lagi yang akan mengisi program One on One malam hari ini dengan tajuk bagaimana perjuangan jurnalis di jalan politik. Siapa dia? Tetap bersama kami. One on one akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa, tamu saya yang terakhir ini malam hari ini bisa dibilang istimewa. Saya jadi sedikit lebih subyektif karena dia ini tidak hanya mewakili rekan jurnalis yang juga ingin turun langsung dalam gelagang politik daerahnya, membawa aspirasi rakyat, tetapi juga mewakili kita-kita kaum perempuan yang punya ambisi dan aspirasi untuk melakukan perubahan. Saya langsung saja siapa? Dian Mirza, selaku Head Korsek MNC Media dan juga bakal caleg perindo. Kakak Dian, selamat malam. Halo Fanny, sehat? Sehat, saya semakin sehat melihat wajah kakak Dian yang cantik. Kamu kali yang seger terus nih. Kita seger bersama kan ya, kalau misalnya perempuan ketemu sama perempuan, sama-sama semangat, jadi sama-sama segar, awet muda. Woman supporting woman ya. Woman support woman, begitu. Kak Dian, aku jadi penasaran sih, Kak Dian waktu pas mengiakkan, itu kapan sih ketika diajak sama siapa namanya Partai Perindo begitu terkait dengan Kak Dian maju sebagai calon legislatif? Pertanyaannya yang menarik ya, dan nggak cuma Fanny kayaknya menanya. Panjang ya. Why politics? Why politics? I answer why not. Is this your dream? Maksudnya cita-cita dulu Kak Dian pengen menjadi seorang politikus? Kalau kita nanya, kenapa kita di sini? Kenapa Fanny di sini hari ini? Pasti Fanny punya tujuan kan? Iya kan? Kita hidup di dunia ini berapa lama sih? Aku lebih ke situ gitu. Dan satu hal di dunia ini yang pasti ya, bukan cuma soal kematian, tapi perubahan. Iya kan? Dunia terus berubah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita selalu dihadapkan namanya ketidakpastian gitu. Look at what happened in the last couple of years gitu. Iya kan? Semua berubah gitu. And we need to adapt quickly. Adaptasi. Betul sekali. Dan dari situ saya merasa hidup aku mesti lebih impactful, lebih meaningful. And I want to create legacy that we will pass on to our next generation. So we need to do it right. Dan aku tuh selalu, setiap tahun Fanny selalu buat yang namanya smart goal. Wah, resolusi begitu Kak. Setiap tahun aku selalu buat gitu. Memang terkadang dalam perjalanannya dalam setahun mungkin berubah ya gitu. Tapi yang namanya goal itu aku harus buat setiap tahun gitu. Di akhir tahun aku selalu buat gitu. Kalau orang bilangnya resolusi kali ya gitu. Dan aku buka-buka lagi nih dan setiap tahun bukunya beda-beda. Ini dari tahun 2008. Aku buka-buka lagi buku ini. Udah jelek banget ya. Salah satu goal aku, ini mungkin udah dicentang-centang gitu semuanya. Ada dua yang belum gitu. Sudah terrealisasi yang dicentang ya. Iya Pan. Memang salah satu goal aku dalam hidup adalah to help more people, to do more charity and create impact to the society. Itu tahun berapa kalau mau dikasih tunjuk ke itu? Oke. 2018. Itu 2018. Tulisannya boleh mungkin Kak Dian ditujukan kepada kamera? Ini agak ditutup kali ya. Soalnya mungkin masih berbau-bau ambisi personal. Gak apa-apa, biar lebih jelas mungkin. Sedikit, oke. Lost focus, oke. Ada di situ. Ini dibuat tahun 2018, kemudian ini jelang 2024. Ini berarti kayak semacam gambaran begitu. Atau ternyata cita-cita atau mimpi yang ternyata ini jawabannya tahun ini. Begitu ya Kak Dian? Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. I've been looking for a platform yang kira-kira bisa membantu aku mewujudkan salah satu impianku ini. Aku belum tahu bagaimana caranya membantu banyak orang. Aku juga ada side bisnis gitu. Tapi kita bisa bantu orang, berapa sih Van? Dengan kapasitas kita. Dan juga sebagai jurnalis? Betul, betul. Mungkin kita bisa bantu satu-dua orang, satu-dua keluarga gitu ya. Tapi ternyata jawabannya adalah salah satu kendaraannya adalah politik. Untuk mencapai tujuan saya itu. Dengan politik lah kita bisa bantu orang dengan skala lebih besar. Dengan satu provinsi mungkin, satu daerah, satu area. Jadi lebih banyak skopnya dibandingkan dengan saya, dengan kapasitas saya. Berapa sih saya bisa bantu banyak orang gitu loh. Oke. Dengan turun sebagai seorang legislator, Kak Dian akan bisa membantu banyak orang. Boleh diingatkan lagi aku, Kak Dian, caleg DPRD, DAPIL-nya? Insya Allah di DPRD, DKI DAPIL-9. Itu di Jakarta Barat, Tambora, Cengkareng, Kalidrus. Oke. Berbeda dengan dua tamu kita sebelumnya. Dua-duanya dari Jakarta Timur. Ini sedikit menyeberang ya ke Jakarta Barat. Yang akan saya tanya juga kalian berarti. Yang berbeda dan apa yang perlu kita lakukan begitu untuk menolong lebih banyak pihak, lebih banyak orang yang ada di Jakarta Barat khususnya? Oke. Sebelum itu kita bicara soal general dulu ya. Isu yang paling sekarang lagi paling hot diomongin secara global. Orang-orang atau setiap negara lagi berlomba-lomba untuk transisi energi kan? Ya kan? Soal green energy, soal yang namanya sustainability. Tapi kayaknya belum bisa berbicara soal hal itu. Bagaimana implikasinya, bagaimana realisasinya di DAPIL saya. Karena ada tiga isu yang masih itu-itu terus bergulir. Apa itu? Gitu. Kebakaran. Kalau nggak kebakaran ya kan? Kebakaran di permukiman, terus juga air bersih sama DPD. Isu kesehatan. Sehat, oke. Iya. So, if you're talking about climate change, between climate change and stomach, stomach always will. Yes. Iya kan? Kalau itunya belum betul. Kalau basic needs-nya atau basic permasalahannya belum dituntaskan, gimana kita bisa bicara lebih jauh lagi. Upgrade ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai, nanti insya Allah diamanahkan begitu ya. Yang kita bisa lakukan untuk mendukung si transisi energi ini mungkin lebih mensosialisasikan keadaan yang saat ini seperti apa. Membuat mereka lebih mengerti. Nah, bicara lagi kita balik lagi ya soal isu yang bukan seksi lagi ya. Emang udah tahun ke tahun itu aja gitu. Salah tiga isunya gitu kan. Permukiman, kebakaran di permukiman. Emang DKI Jakarta itu kan sering banget terjadi kebakaran ya. Sampai 2022 aja, kalau nggak salah data BPS itu 1100 lebih, Van. Dan Jakarta Barat menepati posisi 2 atau 3 gitu kan. Selalu gitu. Kalau nggak posisi 2, posisi 3. Posisi 2, posisi 3 gitu. Kompensasi membanggakan pokoknya ya. Iya, jadi itu memang. Dan menurut data dari BPBD DKI, penyebabnya salah satu faktor. Kalau secara keseluruhan DKI Jakartanya 65% karena costleting listrik lah ya. Tapi kalau di BPBD DKI Jakartanya, kalau di Jakarta Barat sendiri itu karena kelalaian, kecerobohan masyarakatnya, ketidaktahuan mereka menggunakan alat masak. Atau mungkin di rumahnya ada home industry yang mereka nggak tahu di sebagian barang-barangnya, barang mudah terbakar. Safety-nya nggak terliterasi dengan baik begitu ya. Nah, itu ternyata yang menjadi kendala dan menjadi tantangan berarti adalah manajemen kebakaran di permukiman itu. Mungkin sosialisasi dan pengorganisasiannya dari RTRW atau dari pihak berwenang lainnya mungkin nggak nyampe ya. Karena kan masyarakat kan banyak, berarti kan disini kan kalau penyebabnya tadi kelalaian, ketidaktahuan, kecerobohan gitu kan, berarti masyarakat kurang sadar. Sosialisasinya mungkin kurang disitu, perorganisasiannya masalah kebijakan atau mungkin standar-standarnya nggak nyampe dari RTRW atau pihak berwenang lain ke masyarakat disitu. Mereka mungkin nggak nyampe bagaimana mungkin bangunan, standar bangunan yang aman mungkin untuk keselamatan. Menghindari bahaya kebakaran bagaimana disana. Atau mungkin pemukiman padat tidak dibolehkan untuk buat home industry kali ya, kayak gitu-gitu sih. Hal-hal simpel sebenarnya Fani. Tapi kok bisa miss dari tahun ke tahun dan kita belum menemukan begitu solusinya yang tepat dan bisa diterima oleh masyarakat kan. Nah, itu juga yang menjadi sebuah PR Kak Dian. Ketika kita bicara mengenai caleg atau legislator yang berasal dari kalangan anak muda begitu. Kita sudah banyak tahun sebelumnya melahirkan legislator yang berasal dari milenial seperti itu. Tapi yang sering warawiri di layar, yang sering kita wawancara masih mereka yang berasal dari pihak katakanlah generasi X ke atas. Gimana caranya kita bisa mematahkan atau katakanlah melahirkan kebiasaan baru supaya anak-anak muda, para legislator muda termasuk juga kadian ini bisa lebih vokal, lebih dilihat dan tentu saja pernyataannya ini bisa membuat sebuah perubahan. Ya itu, justru anak muda jangan cuek politik. Anak muda justru harus mulai melek politik bahkan berperan, bukan baperan ya. Berperan di politik gitu loh. Karena kalau enggak, gini, kalau kita punya niatan baik. Terus Fani atau generasi muda lainnya merasa punya kapabilitas gitu ya, punya potensi. Sayang sekali kalau misalnya enggak terjun ke politik atau tidak mengambil peran di politik gitu. Karena nanti jangan salahkan keadaan kalau misalnya ada orang-orang yang berniat jahat dan tidak capable menempati posisi wakil rakyat. Mau jadi apa negara ini? Kan kita mau bangsa kita kan besar, mau negara kita maju, mau bangsa kita lebih keren gitu kan. Berarti harus diisi orang-orang yang memang punya niatan yang tulus dan punya filter yang benar sehingga bisa nyampe gitu, sampai ke bawah gitu kan. Dan saya yang lebih concern di sini, selain soal politik, generasi muda sekarang ya. Agak ngeri-ngeri sedap kok saya bilang. Tapi saya enggak berkata bahwa generasi muda sekarang lebih jelek. Enggak dong, mereka potensinya lebih besar. Mereka dengan apa ya, dengan mereka memiliki akses untuk melihat dunia lebih jauh lagi, berwawasan lebih luas lagi. Mereka lebih inovatif, lebih kreatif. Dengan mereka lahir di zaman yang serba instan ya ibaratnya ya. Dengan teknologi yang berkembang begitu pesat gitu. Yang agak membuat saya ngeri-ngeri sedap ini adalah bagaimana kalau dengan banyaknya informasi gitu yang mereka terima. Mereka belum bisa memfilter mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus direlakan. Mana yang harus dilakukan dengan benar, mana yang tidak gitu. Itu sih yang jadi concern buat saya gitu. Dan satu lagi, memang setiap masa, setiap generasi ada challenge-nya ya gitu. Dan mereka ini lebih kompleks generasi muda yang sekarang gitu. Satu hal yang ingin saya tekankan adalah mereka mungkin resiliensinya berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Tapi kalau dibilang lebih pintar, lebih kreatif, lebih inovatif, jelas. Tentu. Pasti. Tapi saya mau anak muda sekarang lebih punya resilience. Untuk mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Resiliensi pemirsa terutama teman-teman pemuda. Jadi generasi stroberi menjadi generasi yang lebih tangguh dan memiliki daya juang. Generasi salak. Oh, lebih tangguh dari stroberi. Analoginya gitu. Terakhir mungkin, Kak Dian. Lagi-lagi karena kita butuh yang namanya sebuah role. Apa seorang role model gitu. Perwakilan dari perempuan. Karena kita tidak bisa bohong sampai dengan saat ini masih it's a man's-man's role. Kebijakan yang ada saat ini kemudian juga bagaimana implementasinya di hadapan publik ini masih sedikit condong lebih berpihak kepada kaum pria. Gimana cara Kak Dian untuk mengajak kaum perempuan untuk lebih vokal, lebih berani membuat sebuah perubahan dan tentunya menghasilkan sesuatu yang konkret berbeda. Khususnya generasi muda yang perempuan kali ya. Saya melihat justru partai perindo ini adalah partai baru yang tidak punya beban di masa lalu. Sehingga saya melihatnya partai dengan kebaruannya ini dia menjanjikan harapan-harapan yang lebih realistis. Khususnya untuk generasi muda. Untuk generasi muda dan juga keluarga-keluarga muda. Nah disini ibu-ibu muda mungkin ya. Nah disitu kita lihat juga ini menjadi perindo ini menjadi jembatan generasi lama ke generasi baru. Jadi perjuangannya itu lebih terukur kalau saya lihatnya ya gitu. Jadi dengan pendekatan politik kesejahteraannya perindo ini kita jadi bisa lebih fokus untuk bagaimana menstrukturkan si politik kesejahteraan ini menjadi kebijakan. Termasuk untuk para perempuan. Dan sampai saat ini kayaknya banyak kasus yang untuk perempuan dan anak ya kita masih belum melihat satu perubahan besar yang signifikan disitu ya. Walaupun sudah ada undang-undang TPKS ya. Betul, betul, betul. Dan itu perlu yang namanya pendapingan sampai tuntas gitu loh Pan. Interesting. Interesting itu berarti sampai tuntas tidak di tengah-tengah atau ketika. Tiba-tiba hilang isunya. Oke sampai tuntas sampai benar-benar pelaku tersebut diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kak Adian aku sudah dikasih soundingan ini dari teman-teman produser. Padahal aku masih ngobrol lebih banyak ya. Nanti di luar ya ngobrol. Di luar ya setelah program Watt & Watt & Watt. Jangan kemana-mana. Nah pemirsa tadi adalah obrolan dengan tamu saya yang terakhir Kak Adian Mirza. Tentu saja kita bicara mengenai bagaimana. Nah apa ya tadi kalau dari tiga narasumber malam hari ini mengatakan bahwa ada satu hal yang pasti adalah itu adalah perubahan. Terutama terkait dengan anak muda yang tadinya bisa dibilang tidak terlalu tune in atau cuek begitu terhadap politik. Tapi sampai dengan saat ini kita mau gak mau harus lebih banyak cari tahu, lebih banyak pintar cari informasi yang benar. Dan tentu saja tidak takut untuk membuat sebuah perubahan. Apapun hal itu termasuk jika teman-teman anak-anak muda ini ingin turun langsung ke gelanggang politik. Membuat sebuah perubahan, membuat sebuah kebijakan dan juga tentunya menjadikan bangsa Indonesia lebih baik ke depannya. Waduh udah kayak calon legislatif juga ya saya. Demikian one on one malam hari ini pemirsa. Saya Fanny Imania terima kasih sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.